Bersambung Bersambung Kasih Trantip, Kepala KUA, Ketua BPD, serta tamu undangan Camat Cigombong Irwan Sumantri dalam sambutannya mengatakan Selamat menjalankan tugas sebagai BPD Jalankan tugas BPD ini dengan sepenuh hati Dan yang paling penting pahami dulu aturan tugas dan fungsi sebagai BPD Fungsi dari BPD yakni membahas dan menepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa Mengampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa Selain itu lewenang BPD lainnya adalah Mengampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa Mengawal aspirasi masyarakat Menjaga kemubawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa Berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik Mengusung peraturan tata tertik BPD Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui camat Mengusung dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa Untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa Diharapkan masyarakat untuk dapat berperan secara aktif dalam setiap tahapan rencana pembangunan Dan kepada BPD yang dilantik agar menjadi fasilitator yang bisa menginergikan berbagai kepentingan yang kadangkala berbeda sudut pandang Ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah menukseskan pelantikan anggota BPD kali ini Alhamdulillah hari ini kita dilantikan pelajaran pelajaran dengan menggantungan anggota BPD Alhamdulillah saya semangat baik Sebagai anggota BPD Mudah-mudahan bisa menjalankan tumpuk silahkan hari Sesuai aturan pemerintah Lalu tugas program pasirnya bagi sebuah kontrolin Lalu harapannya kan kalau berjalan begini Ya mudah-mudahan BPD yang akan bekerja dengan baik Sesuai dengan tumpuk silahkan Disantai dengan oleh pecahmatan Nafin dan Rosita Palapa TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!